Halo semuanya selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas seputar masalah YouTube dan networking no gimmick Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas cara setting remote management TP-Link WR840N ya ah fungsinya apa dan kenapa harus disetting Oke langsung aja kita cek videonya Oke saya gambarkan topologinya dulu ya Kenapa sih harus setting link remote management nya ini topologinya kayak gini ya ini fungsi utamanya itu biar kalian tuh enggak capek ya nggak capek bolak-balik nyolok kabel atau connect wireless ke TP-Link nya itu jadi bisa kalian remote dari jarak jauh ya sebagai contoh mikrotik punya IP ini ya dia memberikan DHCP server atau IP ke TP-Link IP nya 254 ini PC saya ya tapi nya ini nah pertanyaannya kan gimana caranya ini IP yang berbeda ini bisa ngeremot saling remote lah nah ini yang akan kita setting di remote management temennya TP-Link ini agar bisa teremot dari sini kalau jaraknya cuma selandai dua lantai nggak bahas nggak masalah nah kalau jaraknya sampai dua kilometer tapi kan nah oke langsung aja kita masuk ke ini ya ke TP-Link nya dulu ya ini posisi saya konek ke TP-Link nya oke bisa konek ke TP-Link bisa konek ke TP-Link bisa konek ke TP-Link bisa konek ke TP-Link saya kasih lihat ya ini saya IP address-nya ya masih IP address-nya ya masih IP address DHCP dari TP-Link ini ya 100 ya ya oke kita masuk ke security kalian disini dulu ya forbitingnya ya kalian nilai jadi biar TP-Link ini bisa di ping dari sisi server atau dari sisi klien kayak gitu kita save aja dulu nah local manajemennya ini gini eh eh remote management disini portnya kalian ganti 8080 aja karena saya itu kenapa bergabendrok sama port 80 nanti seringnya gitu nah terus remote managementnya kalian isi 255.com nah samain semua ya saya petunjuk kesini ya if set to 255 blablablabla triple empat dan Aldeos can access the router from internet nah berarti kalau kalian set ini semua semua perangkat bisa nge-remote tg-linknya yaitu paham disini ya Hai eh nah ini udah jadi nih berdaya Oke bentar kecek ya IP saya 100 Oke saya langsung berarti kan laptop saya dapat IP dari dari routernya ya sekarang saya ganti laptop saya dapat IP langsung dari mikrotiknya tuh cek dulu eh sorry sorry saya konekkan dulu ini saya nggak pakai LAN ya sekarang sudah konek ke Wifi ya sudah diskonek sudah diskonek ya sudah diskonek sekarang saya cek apakah bisa gitu nah ini kan tadi dia dapat IP 254 ya nah bakalnya kalian kasih 8080 ini portnya ini portnya nah masukkan dia masuk nih nah masuk jadi remote kan airnya ini pakai lebih 254 nah jadi ini bisa nge-remote ke sini gitu udah paham ya masalahnya ya topologi sederhana ini nanti yang lebih rumit ada lagi nih kayak gitu mana nanti nah nih nih misal saya matikan ya bentar ini aja deh saya ping dulu ya coba saya ping dulu ini keyboard saya ada soblak gitu tapi nggak situ ya ke IP-nya jalan kan jalan nah jalan yang dapat ya ini port bikinnya saya centang saya save percaya nggak tempot itu fungsinya for bitping gitu tuh fungsi for bitping bener-bener bisa buat nangkal dedos juga sih tapi kita jadi susah untuk ngecek kualitasnya karena ping itu bisa ngecek kualitas jaringan lokal juga gitu oke sekian video dari saya semoga bermanfaat ya untuk kalian semua sampai jumpa di video berikutnya